Oke, ini agenda workshop kita untuk hari ini. Ada perkenalanan pemateri, ada pengantar bisnis ekspor, kemudian evolusi pemasaran. Semua saya sampaikan secara sekilas saja, tapi kita akan fokus ke step by step pemasaran ekspor. Mungkin akan memakan waktu sekitar 45 menit, karena kita akan langsung praktik. Dan tentu nanti sesi terakhir akan ada Daniel yang akan presentasi peluang pasar di Rusia. Dia tinggal di St. Petersburg, atau kalau dulu sebelum di era Perang Dunia Kedua, nama tempat itu namanya Vladivostok. Jadi sekarang St. Petersburg. Terima kasih telah menonton! Ini pengantar bisnis ekspor ya, jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang, ekspor itu sederhana. Dia hanya kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabian ya. Apa itu daerah pabian ya? Semua wilayah Republik Indonesia melikuti darat, perairan, dan udara. Dan termasuk ZE, zona ekonomi eksklusif. Nah itu daerah pabian. Jadi begitu ada barang keluar dari pabian kita, walaupun kuantitinya kecil, hanya satu kilo misalnya, itu sudah dikategorikan ekspor. Tapi tentunya, buat yang dikenal masyarakat luas itu, ekspor itu identik dengan pejualan barang dengan volume besar, kemudian potensi marginnya juga cukup besar, keuntungan yang besar ya. Atau cuwannya besar. Nah itu identik ekspor. Oke. Nah, jadi kita punya ekosistem, kita punya grup ya, dengan Mbak Dwi dan teman-teman lain di Big Indonesia. Itu ada teman dari, kalau nggak salah dari Sulawesi, dia kemarin berhasil ekspor produk kecantikan dia, walaupun hanya satu box kecil itu sekitar, mungkin nggak sampai 2 kilo ya, hanya beberapa, 6 piece kalau nggak salah. Tapi itu dia sudah dikategorikan ekspor. Cuman kayaknya kurang sah kalau belum containeran, kalau dikategorikan ekspor. Tapi dia sudah jadi eksportir, karena itu kemarin saya ucapkan, selamat Ibu, kamu sudah jadi eksportir. Oke. Nah ini nama saya, Wisnu Hiraat Maju FND, biasa disingkat Wisnu FND. Ini saya buat experience, jadi apa kita bilang, pengalaman ekspor ya. Karena kalau di bidang musik, ada diskografi, kalau di video, film, ada filmografi, mungkin di ekspor kita perlu buat juga, mungkin eksporin. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Oke. Oke, ekspor itu dimulai ketika saya bergabung bersama Global Trade Network itu di Bandung pada tahun 2004. Jadi waktu itu kita jasa pemasaran ekspor ya. Jadi kita bikin buku, isinya adalah direktori pasar agrobisnis. Sangat banyak banget dan itu pun akhirnya kita jadi user dari buku yang kita buat tersebut. Nah di Global Trade Network waktu itu kita adalah joint operation. Ada CV Caratel Indonesia, kemudian VTC Basa, dan terakhir multi-crop trading. Produk utama kita waktu itu ekspor perdana kita ya, itu ke India, itu produk inang, plus cengkeh. Oke, produknya dari Sumatera Barat. Kemudian tahun 2006 kita mulai masuk ke pasar Afrika. Kemal review it, waktu itu kita ekspor cinnamon, kayu manis. Dan 2007 kita masuk ke Bangladesh, produknya masih di agrobisnis juga, pinang. Kemudian tahun 2008 saya bersama teman-teman mendidikan namanya PT. Di warna itu sejahtera atau di spira, dan ekspor perdana kita ke USA, ke Amerika Utara, itu produknya cinnamon. Kemudian 2009 kita mulai masuk pasar Thailand, NTE kita, dan di 2010 kita punya ekspand ya, market kita ke Singapura, aja Zaire, Turki, Indonesia, Iran, China, ke Eropa juga ada, waktu itu ke Rumania, tapi kuantitinya nggak begitu banyak. Nah, kita nyaman di Thailand, waktu itu sampai tahun 2015. Di 2015 saya mendirikan PT baru, namanya PT. Digdaya Indonesia di Asia, dan kita ekspor waktu itu B3, bahan berbahaya dan beracun. Waktu itu masih diperbolehkan, tapi sekarang udah dilarang untuk ekspor, begitu pun untuk impor. Kemudian tahun 2016, perdana saya melakukan impor, waktu itu impor perdana kita adalah emergency mask, masker emergency, bukan masker yang sekarang ya. Itu dari China, dan 2018 saya mendirikan PT baru, namanya PT. Jadwan Export-Impor. Kita melakukan ekspor banyak komoditi, tapi terutama fokus kita sih masih di rempah-rempah. Di antaranya adalah jahe, waktu itu kemarin kita impor dari Thailand, kemudian kita impor dari Malaysia juga ada, kita impor paku tembak ya. Oke, itu eksporin saya. Ini beberapa dokumentasi yang sempat kami dokumentasikan. Sebelum era 4.0, sangat sedikit dokumentasinya, karena waktu itu kita masih pakai film, kamera film. Ya, ini di gudang kita, waktu itu di Depok, kemasan kita di cinnamon stick, dalam kardus. Ini ibu-ibu yang kerja di tempat kita, ini proses pengemasan, ini cinnamon stick, kemudian ini di gudang pembeli kita di Thailand. Jadi dia lagi ngitung duit, lagi ngitung berapa jumlahnya duit yang harus dikasih ke kita. Kemudian ini ada kunjungan kolega kita dari Turki, ini gudang kita di Thailand, kemudian ini gudang kita di Jakarta, dan mau buat, ini waktu proses loading ya, di dalam kontainer. Kemudian ini jahe yang kita impor kemarin, lagi diperiksa oleh Beacukai dan Karangkina semua. Ini di kantor jasa pengapalan di Bangkok. Nah, ini paku yang kemarin saya impor, teman-teman, ini ada paku tembak ya, jadi dia magazine, jadi harus ada slot, apa namanya, dan ini tidak diproduksi di Indonesia. Nah, kalau barang itu diproduksi di Indonesia, sebaiknya sih teman-teman tidak impor. Tapi kalau di Indonesia yang ada, ya mau-nggah mau, untuk sementara impor, sampai kita mampu untuk memproduksinya sendiri. Oke, itu perkenalan dari saya, jadi saya sudah hampir 15 tahun dalam bidang ekspor. Nah, kemudian saya akan menyampaikan sekilas tentang evolusi pemasaran. Jadi berdasarkan survei di Auma pada tahun 2009, teman-teman bisa lihat, efektivitas dalam meraih pembeli atau bayar itu pameran dagang ya, yang paling efektif. Sekitar 84 persen, jadi hasil survei mereka 84 persen, kuat senang dengan pameran dagang, karena cepat dapat bayar. Habis itu personal sales, ya mungkin kita punya teman, kolega, kolega bisnis, atau jalan langsung ke negara tujuan, ketemu bayar di sana langsung, itu juga tingkat efektivitasnya tinggi, cuman pastinya prosenya lebih tinggi. Nah, kemudian ada direct mailing, kemudian itu ada. Nah, kita lihat evolusinya seperti apa. Ini di tahun 2018, Shift Marketer melakukan B2B Lead Generated Outlook. Jadi, kita lihat di sini yang agak besar email. Jadi, efektivitas email ini melonjak, karena kita sudah masuk ke era 4.0. Nah, tentu setelah pandemi ini, beberapa fitur ini akan lebih dibutuhkan, karena kita ada keterbatasan, kita tidak bisa bikin event, exhibition, bahkan World Trade Expo tahun ini akan digelar secara virtual. Jadi, pemerintah Indonesia membuat sebuah exhibition virtual. Jadi, pembeli di luar negeri, dia lihatnya dari komputer, dari desktop dia, kemudian melihat boot para exhibitor. Nah, kemudian ada survey dari, oh, interview sih lebih tepatnya. Ada 17 ekspert di digital marketing, dan mereka semua sepakat 100%. SEO itu sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemasaran dalam meraih pembeli. Jadi, ya, mereka semua sepakat. Nah, ini ada 17 ekspert. Jadi, mereka bilang semua itu segalanya sekarang itu akan kembali ke Google. Jadi, kuncinya adalah people will always Google. Jadi, kenapa Google itu penting? Karena di sana ada kita, bahkan sampai nenek kita juga ikut menggunakan Google. Itu makanya sangat penting. Dan di sana promosi kita lebih terarah. Misalnya kita, segmen kita atau targetnya adalah usia misalnya 40 sampai 50 tahun, Walaupun SEO bisa melakukan itu, kita bisa mendesain algoritmanya atau mendesain target kita usia sekian gitu. Dan yang paling banyak digunakan untuk bisnis dalam sosial media itu LinkedIn ya. Walaupun Facebook bisa digunakan, tapi lebih ke tingkat keseriusannya kurang. Tapi kalau LinkedIn itu benar-benar spesifik banget dia memang untuk hal-hal bisnis. Dan yang ada satu lagi yang sangat penting bagi mereka, dari para ekspert ini, itu email marketing. Marketing. Kenapa email marketing? Karena dia itu adalah satu tools yang benar-benar kita murni kita miliki gitu. Dan efektivitasnya juga tinggi. Kenapa email? Karena kalau SEO, kemudian sosial media itu dipengaruhi oleh algoritma dari si penyedia situsnya, websitenya atau servisnya, servis sosial medianya. Tapi kalau email itu peer punya kita gitu. Nah, jadi email ini akan pegang kunci yang cukup penting. Nah, teman-teman bisa menggunakan kombinasi dari tools-tools ini, misalnya SEO, kemudian social media. Social medianya bisa pakai LinkedIn, kemudian Instagram atau YouTube. Dan fokus ke, saran saya sih tiga aja, jangan terlalu banyak. Dan mulailah di sana memborbardir seluruh dunia dengan pesan teman-teman, penawaran teman-teman. Ya, ini di bagian sebagian kita ada. Ini traditional marketingnya ada. Iklan di TV, di radio, kemudian flyers, networking exhibition ini traditional marketing. Kemudian ini yang digital marketingnya ada Google AdWords, website, email marketing, newsletter online, dan lain-lain. Dan arahnya kita akan menuju ke integrated marketing. Semua ada di dalam kegaman. Karena di beberapa survei, bahkan di banyak survei sih, kebersamaan kita dengan gadget kita, terutama HP itu, setiap hari intensitasnya tinggi. Jadi, orang linknya segalanya sudah ada di HP aja. Nah, termasuk salah satu B2B yang terbesar di dunia saat ini Alibaba dan Amazon juga, itu dia pakai mobile apps. Jadi, kita bisa cari buyer, kita bisa posting permintaan kita, kita bisa posting toko kita lewat HP. Jadi, this is the future integrated marketing to mobile apps. Oke, ini ada teman-teman mungkin mengenal Jim Carrey, dia komedian, terakhir dia main film Sonic and the Hedgehog. Dia bilang, sometimes I really feel like I'm being watched because every time I talk about something, I start seeing ads about it on Facebook and YouTube. Jadi, dia merasa, kayaknya gue lagi diawasin nih gitu, setiap gue bilang, gue bicara sesuatu, misalnya gue lagi posting makanan di gadgetnya dia, eh, tiba-tiba beberapa saat kemudian muncul iklan-iklan makanan. Jadi, itulah algoritma di social media. Dan, terus terang saya juga mengalami hal yang sama dengan Jim Carrey, dan, ini apa ya, ngeri-ngeri sedap atau seru-seru sedap gitu. Jadi, waktu itu kita sedang liburan, kami sekeluarga liburan, kita ke, apa namanya, ke tengah laut, ada snorkeling, kemudian dan lain-lain. Jadi, waktu itu tidak terbayangkan untuk update status. Eh, kita lagi ingat, saya orang yang jarang update status. Tapi, menariknya setelah, dan baterai HP pun habis gitu. Menariknya adalah, sehari kemudian itu di gadget saya, muncul iklan tentang Yaj, you know Yaj, Yaj is kapal pesiar. Itu ada iklan kapal pesiar di HP kita masuk, di Instagram kalau masalah-masalah. Dan, saya bertanya-tanya, kurius, karena rasa-rasanya saya tidak pernah update status, tidak foto kita lagi liburan juga, tapi kenapa sih Instagram itu bisa tahu bahwa saya itu pengen tahu berapa sih harga kapal pesiar. Dan dia tiba-tiba menyodorkan ads itu. It's amazing, it's a magical algorithm.